Hai tutorial untuk menghidupkan tunggu api bahan bakar oli nih bisa siapkan diantara salah satunya menggunakan potongan kain bisa potongan kayu bisa potong lebih kecil lagi ya dan pecahan areng juga bisa disini saya menggunakan pecahan areng langkah pertama masukkan ke dalamnya oke masukkan di bawah kipas ya sampai di bawah kipas Oke habis itu basahi dengan solar atau minyak tanah atau oli campur bensin yang penting bisa dibakar besain jaga-jaga aja kira-kira mampu menyala untuk dua menit habis itu baru nyalakan untuk batangnya ini pun udah dapat sekalian satu set biarkan menyala dulu agar suhu di dalam tunggu api panas kurang lebih ya satu hingga dua menitan semakin panas semakin bagus kalau udah sekitar satu menit keran oli dibuka ya keren oli buka terlebih dahulu agak besar gak apa-apa untuk penyetelan nanti kalau posisi api udah nyala nah sekiranya posisi oli udah mengalir nyampe disana baru kipas dinyalakan setelah oli ngalir baru kipas dinyalakan bagian tunggu bisa ditutup terlebih dahulu besok kalau ada arang yang muncrat ataupun cipratan-cipratan lain juga kita siap buat masak ini saya gunakan untuk masak air kalau 20 liter lebih terlebih dahulu